Sebuah bola dengan masa M dilepas dari titik A dan melintas seperempat busur lingkaran dengan jari-jari R tanpa gesekan. Berapa kecepatan bola di titik B pada akhir busur lingkaran itu? Jadi disini kita menggunakan rumus hukum kalan energi karena tanpa gesekan ya. Eka 1 ditambah EP1 itu sama dengan Eka 2 ditambah EP2. Eka 1 dari keadaan diam karena dari titik A ini mula-mula dilepas dari keadaan diam dulu. Berarti energi kinetik satunya yaitu 0 ya tidak ada kecepatan. Energi potensialnya ada karena acuan kita yaitu di B ya dari bawah disini B. Berarti dia memiliki ketinggian yaitu sebesar R jari-jarinya ini. Jadi dari sini sampai sini adalah R. Sama dengan Eka 2, Eka 2 adalah yang ditanya kecepatan bola di titik B. Energi potensial yang kedua yaitu di B, 0 karena tidak memiliki ketinggian. Nah dari sini kita bisa mengerjakan MGH sama dengan setengah M V kuadrat. Berarti kita kalikan 2GH sama dengan V kuadrat. Berarti V nya adalah akar dari 2 kali G kali H. Nah H nya kita ganti menjadi 2 dikali G dikali R karena ketinggiannya adalah R. Terima kasih telah menonton!